Pembesar Jawa Barat akan menjadi tuan rumah di 11 East Asia Local and Regional Government Congress pada 23 hingga 25 November mendatang. Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsa Atmaja berharap usai Kongres tersebut banyak negara yang berminat ingin bekerjasama dengan Jawa Barat. Di selenggarakannya di 11 East Asia Local and Regional Government Congress pada 23 hingga 25 November di Jawa Barat akan menjadi ajang saling tukar informasi terkait perkembangan ekonomi, permasalahan politik, dan berbagai bidang lainnya. Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsa Atmaja menyatakan Kongres tersebut menjadi ajang promosi dari berbagai bidang serta untuk mengangkat pariwisata Jawa Barat. Dari Kongres tersebut pihaknya berharap banyak negara yang ingin bekerjasama dengan Jawa Barat. Salah satu negara yang sudah menunjukkan sinyal ingin memperpanjang kerjasama dengan Jawa Barat yaitu Jepang di antaranya wilayah Shizuoka dan Nara. Dan tadi telah disampaikan bahwa paling tidak saat ini ada empat dari negara yang ingin bertemu langsung gitu ya dengan Bapak Gubernur kita dan ingin mengajak kerjasama kita. Termasuk ada salah satu misalnya Shizuoka Prefecture dari Jepang yang memang ingin memperpanjang kerjasama kita gitu ya dalam bidang, segala bidang, itu kurang lebihnya demikian. Selain Jepang dan Indonesia, Kongres tersebut pun akan dihadiri Korea, China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Dari Indonesia tak hanya Jawa Barat yang hadir sebagai tuan rumah, tapi ada juga dari Yogyakarta. Selain itu akan hadir pula 33 observer yang suatu saat akan terlibat pula dalam Kongres tersebut. Bidang yang terutama akan dibahas dalam Kongres tersebut yaitu industri dan pariwisata yang sedang mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19.